Indra Septyarman Alis Is tersangka kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariyaman, Sumatera Barat hingga kini masih diperiksa polisi. Lelaki berusia 26 tahun itu sempat burun lebih dari sepekan setelah menghabisi nyawa Niakurnya Sari yang saat itu tengah berjualan gorengan. Tak hanya dibunuh, namun Indra juga memperkosa korban lalu menguburkan jasadnya tanpa busana. Jasad Niakurnya Sari ditemukan terkubur tanpa busana di kayu tanam, Padang Pariyaman, Sumatera Barat pada 8 September 2024 lalu setelah dikabarkan hilang selama tiga hari. Pelarian Indra pun terhenti setelah lokasi persembunyiannya dikepung oleh warga dan aparat kepolisian pada Kamis, 19 September 2024, kemarin. Tersangka Indra ditangkap di Korong Padangkabau, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2X11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariyaman pada Kamis, 19 September 2024, sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat. Aksi biada pembunuh gadis penjual gorengan pun kini perlahan mulai terkuat ke publik. Kapolres Padang Pariyaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, menuturkan jika tersangkais mengakui telah memperkosa dan menghabisi nyawa korban. Berdasarkan keterangan tersangka, kata Kapolres, ia terlebih dahulu memperkosa korban lalu membunuhnya. Menurutnya, tersangkais sudah lama ingin memperkosa sang gadis penjual gorengan. Bahkan, ia sudah tiga kali berniat menjalankan aksi biadabnya tersebut. Korban pun berhasil dicegat pada 6 September 2024. Pelaku diduga sengaja mengincar korban saat lengah. Meski dikenal memiliki keahlian bela diri, namun saat kejadiannya kurniasari fisiknya sedang dalam kondisi tidak prima alias kurang sehat. Sebab, berdasarkan penuturan keluarga korban, saat hari terakhir korban berjualan itu, Nia mengaku sedang tidak enak badan. Ia menyebut, tak menutup kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus pembunuhan tersebut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.